Intro Assalamualaikum 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 nyacat sopowong bihar bin langkworo wa'i kauha lan nungi bakno takbiratum ikram halal dikali nalika anekas maksudnya pokoknya takbiratum ikram posisi sudah benar-benar posisi sholat jadi tidak bisa kamu berdiri agak perpaling ke utara atau ke selatan kemudian bilang tapi menghadap dalam madhab shafi itu berdiri menghadap qibla dalam madhab shafi itu jadi nak melengak kepala itu masih sah tapi kalau miring sampai dadanya tidak ke kibla itu karena madhab shafi ukuran menghadap itu pakai dada jadi tidak pakai wajah tapi pakai dada sehingga kalau orang sholat melengak itu sah padahal melengak artinya tidak madhab qibla asal dadanya masih ke barat paham ya dalam madhab shafi ukuran menghadap qibla makmum ya minimal makmum itu boleh takbir setelah kelarnya takbirnya Imam Allah setelah kelarnya maksudnya jadi Allah itu akbar imam selesai beri makmum itu boleh pasul surutul fatih hati utai perabra syaratif fatih hai iku asyaratun ku sepuluh iki atartib utartib wal muwala tulang langsung wa muroh atukurudia lanjoko purukurubi fatihah wa muroh atukurudia lanjoko purukurubi fatihah wa muroh atukurudia lanjoko purukurubi fatihah yaksidukang nejoko purukurubi fatihah wa muroh atukurudia lanjoko purukurubi fatihah wa muroh atukurudia lanjoko purukurubi fatihah adab kita pun mengatakan itu ilai pemisah antara dua jurat Allah pemisah antara dua jurat tapi khusus fatihah cuma adab kita memang benar-benar bismillah itu bagian dari fatihah Allah jadi khusus fatihah itu bismillah benar-benar bagian dari fatihah wa adamu lakni lan ora anane lakhan lakhan itu pelat atau mencatat al muqili kan nyatat di makna kelama jadi dia tidak melakukan lakhan kesalahan ikhrof yang merusak makna misalnya an amta juga an amtu itu kan merusak makna tapi nak berimoh khak mirip khak mirip khak wailah dilah di iso ini bukan masalah kan tapi kalau salah harukat kan lakhan muqili makna wa antakuna lento noko fatihah yukhara talqiyami ono pas ngatik gilparding dalam cara bersih tentu posisi fatihah itu harus pas ngatik wa ayyusmi alan arjenta ul ma'na sopawang nafsawing awadjuwine wong al-jirwataing wajaran fatihah jadi syaratnya lagi dia baca fatihah ya dengan asumsi dia bisa dengar suaranya walaytaqolalah halenetora nyelah nyelah nyihai fatihah aku mikron mikir ajinabiyun kang bedo misalnya tengah-tengah fatihah ingin nafsurwata mustahim terus kamu berdua sesuatu yang gak ada hubungannya dengan fatihah itu gak boleh senajantau berbentuk mikir kamu senajantau berbentuk mikir jadi tidak boleh fatihah itu diselani sesuatu mikir yang ajinabi atau yang berbeda sama sekali dengan urusan apa fatihah tapi masih dengan urusan fatihah itu boleh misalnya ibn suratul mustahim terus kamu berdoa ibn suratul mustahim beri minayahu wa ilah sawah isabil yang masih terkait dengan filosofi makna fatihah itu boleh jelas ya jelas ya kita ngulangnya Rabila Alamin Raman pokoro Arrohim pokoro Malikyaumidin pokok dan Malikyaumidin ya masa tasbidnya sepertinya sepertinya ia karena budu kita bisa mengerti kita wa iya kanasta'im fakalya kina sirotol mustatim fakal sirotol lazina anhamta'alihim huiril muhdudki'alihim walaqdo'alihim fakalya' ya maulid kita betul kita di tingkat namun kita diterima kita pikir kita 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menghubungi Al-Quran menghubungi Al-Quran kalau saya menduga-duga 6666 itu menduga-duga jadi pasti ini lebih sedikit karena tidak ada yang valid karena cara penghitungan itu cara penghitungan itu dengan penghitungan itu dalam surat itu misalnya Al-Quran itu sangat unik jadi kadang halif lamu itu sehayat memang ada adat kubi ada kubi, ada kubi awal kubi akhir karena itu semacam-macam menurut selamat menikmati selamat menikmati jadi mengangkat tangan itu hanya di empat tempat mau takbir, mau rukok, mau ikridal, mau mengangkat jadi kita harus bertujud sampai jumis bena sadatin rasa Allah, rasa yang mengangkat Allah apa yang bergagam apa yang bergagam mau empat mau takbir, rukok, ikridal, siap yang aneh itu tidak perlu mengangkat Allah tidak perlu mengangkat tangan syuruh itu sujudi di proprosarati sujud ikut sabat itu, ikut itu siji ayah jidah itu sujudi sekolah ala sabat yaudah, ini mengatakan lipatnya tujuh anggota ini wawih, jabah satu, yakin, dua rukbaten, dua kodamen, dua, berarti berapa itu? sujud wakantakunainta no pejabah dua dadah wakantakunainta no pejabah dua badu memaksimpan terbuka nah jantung, tidak harus semua badu pokoknya sebagian kecil dari badu itu menembalik enggan pasti kita dan yang menembalik itu syaranya harus maksyufat apa? maksyufat karena ada orang yang apa? ngantung ikal, terus berlebihan terus nganti sing-sijud karena ikalnya malah gak sesuai karena jabahnya harus maksyufat syaranya menekan maksyufat maksyufat dan maksyufat syaranya agak nekan metak terakhir itu kenapa? metak metak piroksi lansir jadi ada unsur nekannya kalau lama dulu bilang kalau mau kapok sempat kempes jadi bayangannya kalau mau misal kapok kempes jadi ada tekanannya misal kapok itu asumsi ini kempes jadi ada apa? tekanan maksyufat kemudian diweli karena ini sujud misalnya ada orang terus dijangkang ada orang terus posisi sujud terus dijangkang sujud gak boleh karena kamu posisi gitu mereka dijangkang dua jadi syaratnya sujud dia turun ke sana memang niat sujud bukan karena yang lah ya lain kalau orang diberi duit kalau misal niat sujud bisa itu udah boleh itu intinya intinya ketika mau sujud ya niat aja untuk sujud jangan yang lain jadi aku ada yang lalu yang lalu yang matanya huwi hawa yahwah huwian maknanya medun jadi hawa yahwah hawan maknanya huwa nafsu tapi hawa yahwah huwian maknanya medun jilang-jilang hawa yahwah hawan maknanya medun tapi hawa yahwah huwian maknanya medun wa'adamil huwi sedangkan guru-guru keluarga mawajim maknanya buhiyin wa'adamil huwi ilan ora'anani niat medun iwairihi maring liani sujud walah syudalayan Torah sujud sopohong ala sya'an yang atas berkorok ya tak haro aku kan ke gerak sopohong biharokati ya tak haro aku kan ke gerak oposek ya tak haro aku kan gerak oposek biharokati biharokati pelawan obhai jadi misalnya kamu ngambil serban ya serban ini kan orang yang ngadek serban ngadek lukum 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 ketika aku sujud posisi ujung serban ini konek pangguna sujud terus kamu sujud disitu berarti sujud pada sesuatu yang ikut bergerak ketika kamu yang ikut bergerak kalau hati-hati karena kalau itu nanti posisi di tempat sujud kamu sujud disitu gak sah berarti sujud pada sesuatu yang bergerak karena gerak kamu gerak kamu itu gak boleh jadi contoh sholat yang ranjang maksudnya contoh contoh sujud kamu ngangguridak paling potensi gak kita kemudian pas sujud kadang lemprak posisi masjid tempat sujud kamu sujud disitu berarti sujud pada sesuatu yang yang berharokan itu gak boleh standarnya tapi bisa saja di ulama lain mengatakan secara ila ulama ini yang rahitab ini termasuknya gini yang seperti itu tidak karena apa ya terlalu tidak jendak jadi posisi kepala itu atas menjadi bawah paham ya yang normal menjadi atas paham ya paham ya paham ya paham ya paham ya ajizah yang sarah apa ya ajizah ya alih maknanya sirah maknanya merasa maknanya maknanya sikil tidak bisa angkat sikil kacau tidak 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 biasa tidak bisa tidak tidak padahal manusia paling bisa bisa sikil atau sikil bisa angkat maknanya benar saya nama kitab siri asal pilih wajah ajizah maknanya bokong toh ala a'alihi wajah raksu jadi maknanya sujud bokong sikil raksu raksu ngisor jadi duor ngisor sikit raksu 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 buletan tak kira raksu raksu buletan jadi yang benar pokoknya wartipa wa'al ya'i ala raksu asal pilih ajizah a'alihi a'alihi a'arok suh hatimun bila suwatu maknanya lantuan maknanya higil sujud khotimatu ehadihi khotimatu aduh sujudi ujiri wirokru angguta sengperu sujud kesapa ton nopi sujudi aljabah suh aduh wabutu lukab kaini lan biru ini berarti mumpitan tiga baru batani dengkel loro berarti mumpitan lima wabutu nu asofi rizle ini lanjir ini sikil loro tapi sudah kutu kade umumnya itu sarahkan wayakfi wat ujus in mingkul liwah hidin apa saman jelak ini sarah wabutu asofi rizle wayakfi wat ujus in mingkul liwah hidin jadi wayakfi lanjuka wat ujus ngeletak bagian kecil mingkul liwah hidin seng saban saban si jadi misalnya baduk sikil gelamaan yuraku dukab misalnya umumnya orang jawa kan jembal tak sujud yang butuh nul asofi yang kena umumnya jembal kan ya sudah jembal wabutu wat ujus in mingkul riwah hidin min hadil atok as saban walau min usbu in pakot waktun satu diri di jing kata sumum yang jawa kan sujud kan nampung jembal 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 sikil wala minyatin tangan dia gitu tangan gampang ini kan cerita secara fisiklin hukum secara fisiklin hukum jelas wajak fi wat ujus in mingkul liru wahidin min hadil atok as saban jadi orang fanatik semua jembal sikil jembal sikil jadi jelas wajak fi wat ujus in mingkul wahidin mingkul as saban pas tersidatut tersyaudi 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 selikor khonsun fi akmali sing lima urusan sempurna wasit tata asyara fi akholi at taqiyyat at taqiyyat tersyaudi alat tak baliyah al-mubarakatuh sholawat al-assot al-assot al-taqibat al-assot at poi biasa in karangane abe ujus ditulis may as-solawat al-assot at toibat al-taq waliyah bener ya at poi at poi berarti al-taq waliyah ya nggak ada harus kita lihat ya saya lihat Yalu alatau walin. Terus dikre gunakan alat sesuatu benar oderaaa malam semacamnya Allah-Mu Dato maaf Allah-Mu Dcken Noel atau p词ir kerepresented yang berbentuk? situationsnya dikatakanYeah jadi berbentuk ''Ai Yuhan Nabi Alal Ya''' jadi berbentuknya dari alatau Ifa 그게 Ada yang berbentuk rp A nggak semua apakah diri ini? Wa nonna walya Berarti ayuhan nabi telur ya Bener Wa rahmatullahi ala lamil jalala Jelas ya Wa barakatuhu asalam Ini sudah yang medot-medot Wa barakatuh kan gak ada Ya kan Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi Wa barakatuhu asalam Alas Alayna wa ala ibadillah ala lamil jalala As-salihin al-sal As-salihin al-salihin al-salihin ala saliqin ala salas ala shawatu ala ilaha illa wa ala lami alif ala Allah apa, Allah berarti Allah lami alif Allah berarti tasdidi di lami alif illa Allah ala lami alif wa alami jalalaka illa nglam alif, Allah in ilabil jalalaka wa ashawatu anna ala ala muhammad rasulullah ala mimi muhammad Malah bingung Wah ala roh Ya bener ya Muhammadur Rasulullah Rasulullah berarti Alal mim Wah ala roh Wah ala lamil jalalah Bener ya Muhammadur Berarti mim Roh Muhammad berarti mim Muhammadur Roh Allah Paslon tasdih datu akholi sholat Yute piro piro tasdih disini Motoslawat ala nabi wa arbaun bapak Asyik itu Allahumma Alal lam Walmim Allahumma Alal lam Walmim Sholi Alalala Alal muhammad Alalmi Alalim 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 diulang gak kok aneh tasdik ya itu galen fak alah tasdik ini ayin karokah tasdik ini rok paslun paslun akal usalami assalamu tasdik tasdik salam tasdik salam alas assalamualaikum tasdik salam tasdik salam alas tasdik salam kasdik salam atas Terima kasih.